Di balik jendela, karya Rizka Nogalesan. Perempuan terduduk termenung di depan jendela, belapis sebuah batas takasat mata. Bibir tak bergincul, listiknya utuh di sudut meja rias, tergantikan oleh sembang kain beratasnya makan nafas. Ini hanya hitungan bulan, tapi meruntuhkan segi-segi logika kehidupan, kebudayaan yang berpegang runtuh serentak, teknologi berpacu dengan waktu untuk berubah. Sekolah-sekolah tak menampung pencari-pencari. Orang tua kembali kontrak untuk melidik ke anak. Udara menjadi sangat berhati atas kebersihan. Sakit itu menyalamkan. Tubuh ingin menjaga tumbuh lain. Tangan menjaga terjaga kesucianmu. Perempuan itu ingin menjadi ego, menganggap itu tiada. Hati kecilnya takut atas kenyataan. Tapi nyawa bukanlah sebuah debu yang menghilang tak berarti. Perempuan itu betul yang dia rindu, besua menyentuh tubuh, membangun dialog tanpa batas jarak, tetawa lepas, tanpa kaca-kaca yang rapuh di sekelilingnya. Tapi itu hidup ini, hidup kini. Perempuan itu melihat manusia-manusia mencari betiran nasi, mengais berharap yang lalu masih ada. Tetaplah bernafas, walaupun itu menyakitkan. Tetaplah bernyawa, walau tak tahu untuk apa itu. Perempuan itu menihati dela adalah kesadaran yang nyata yang tergantikan oleh mana. Di batas keterasingannya, waktu menang kejang, berlalu dengan detik yang tak pernah berhenti, kapat ini berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.